Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini daripada hmetro.com.my Individu hina institusi diraja dikenal pasti Memiliki lebih 20 kertas siasatan yang lampau Berita penuh Kuala Lumpur Kementerian Komunikasi menerusi Seruan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Sudah mengenal pasti individu yang dipercayai mengeluarkan kenyataan mengkina institusi diraja Khususnya institusi diraja selangor Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata MCMC dengan kerjasama polis diraja Malaysia PDRM mendapati Individu terbabit sangat bermasalah dengan lebih 20 kertas siasatan lampau telah dibuka terhadapnya berkaitan kenyataan jelik sebelum ini Katanya Dengan mengeluarkan kenyataan jelik dan mengkina institusi diraja selangor Terdahulu Fahmi ketika berucap pada perimpunan itu telah meminta MCMC Untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang sengaja menanam bibit-bibit perpecahan dan mengapi-apikan sentimen Pada masa sama beliau turut juga meminta kerjasama daripada semua agensi dalam Kementerian Komunikasi supaya menjadi agen untuk menjernihkan keadaan Dan membantu mengembalikan keadaan yang tegang, yang tenang Selain itu Fahmi berkata RTM juga perlu mempertingkatkan kandungan serta bahan yang mengetanggakan aspek perpaduan dalam masyarakat Tambahnya ini penting kerana sewaktu bapak-bapak kemerdekaan dan bapak-bapak Melis yang membentuk negara kita memperoleh kemerdekaan Tidak diidamkan satu suasana perak-peranda dan berpecah belah Tambahnya keperbelegaian dan kerecaman Kita sesungguhnya adalah satu kekuatan Bulan Ramadhan ini seharusnya mendidik kita juga untuk bertoleransi, sabar, adahat dan batas serta saling hormat-menghormati katanya Mengenai isu yang lain pula, Fahmi berkata pendaftaran pengkalan data utama atau PADU Di peringkat Kementerian Komunikasi termasuk agensi di bawahnya telah mencapai hampir 99% Beliau berkata daripada peratusan itu, institusi penyiaran penerangan Tun Abdul Razak, IPPTAR, Jabatan Komunikasi Komuniti atau JECOM Dan pertubuhan berita nasional Malaysia bernama Telah mencapai 100% pendaftaran PADU Dengan Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Siapa Hasnan? Siapa Datuk Azman? Dan siapa Datuk Rahim? Siapa mereka ini? Bolehkah Anwar segera tampil menjelaskannya? Oh ini daripada Sabuddin Husid Siapa sebenarnya? Mereka bertiga ini Betulkah mereka tiga ini ada Ataupun ini satu lagi sensasi yang dicipta oleh pembangkang Sabuddin.com.net 21 Mac 2024 Di parlimen hari ini Ahli parlimen Tasik Gelugur Wan Saipul Wan Jan Sekali lagi tampil Membuat dakwaan Berhubung Tawaran menyokong kerajaan Madani Yang dikemukakan Kepadanya Wah belum habis lagi Rupanya Wan Saipul ni Dalam dakwaannya Wan Saipul Menamakan ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim Dan ahli parlimen Tanjung Karang Dr. Zulka Peri Hanapi Membuat tindakan berkenaan Bersama tiga lagi individu Yang dikenali sebagai Hasnan Datuk Azman Dan Datuk Rahim Wah siapa ada nama lagi Hebat ini Siapa ada nama diberikan Beliau mendakwa Dua ahli parlimen Bersama tiga individu itu Telah membuat tawaran Untuk memberikan Peruntukan parlimen Dan peruntukan projek Menilai dua juta Bayaran kos perubatan istrinya Kos guaman pertuduhan di mahkamah Dan token Yang tidak dinyatakan nilainya Serta pengguguran kes Yang sedang dihadapinya di mahkamah Wow Ini kalau betul Memang Dasyat Kalau salah Ini fitnah tuduhan dasyat Masih baik disebut di parlimen Ada imuniti Tapi janganlah Sampai selepas ini Imuniti ini jadi tunggangan pula Janganlah selepas ini Semua orang berani cakap Di parlimen dengan sesuka hati Apa Sejauh cakap Cakap di parlimen Sebab ada imuniti Ini bahaya ya Bahaya sekali Oke Sekejap Saya rehat dulu Berhenti dulu sekejap Ada yang perlu dijelaskan Berhenti dulu sekejap Mau membuang air kecil Sekejap 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 Selamat menikmati 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 sukar untuk mempercayainya lagi, apapun there's a point ada point dalam tulisan Sabudin Husin ini ada point dalam tulisan ini tapi saya fikir Perdana Menteri kita, Datuk Sianwar Ibrahim tidak akan melakukan perkara ini tidak akan melakukan perkara ini mungkin ada orang berselindung, cuba-cuba buat dan sebagainya lagipun ahli parlimen yang dikatakan oleh Wan Saiful itu sudah menafikan sudah menafikan jadi sebenarnya siapa sebenarnya tiga orang itu, adakah itu ciptaan lagi oleh Wan Saiful adakah itu satu lagi retorik, adakah itu satu lagi yang diharapkan dapat menolong dia menolong Perikatan Nasional, tidak tahu kita tunggu saja episode drama seterusnya Politik Negara Malaysia Dengan Nadi Suara Rakyat berkembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye-bye bye-bye bye bye selamat menikmati